Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soleh-solehah kelas 5 Pertemu lagi dengan Bu Guru Irma di channel SD Muhammadiyah Cipete Nah bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru Irma harap hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Walaupun kita belajarnya masih jarak jauh atau pembelajaran dari Hari ini bersama Bu Guru Irma Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pelajaran 5 Rasulullah Idolaku Submateri Kisah Peladar Nabi Ilyas Nah sebelum kita mulai belajaran hari ini Mari kita awali kegiatan bebelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya sebelum Bu Guru masuk ke penjelasan materi hari ini Ayo disiapkan dulu buku dan alat tulisnya Untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru Irma sampaikan Sudah siap anak-anak soleh-soleha untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru? Ya kalau sudah siap mari kita langsung ke materi kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kaumnya yaitu Bani Israel yang pada saat itu mereka menyembah patung berhala yang bernama Dewa Baal Sehingga pada masa itu Bani Israel disebut juga dengan kaum Balabak Kaum Balabak dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab Raja Ahab adalah raja yang kejam dan raja yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan Raja Ahab beserta kaumnya Tetapi mereka tetap duraka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam Nah pada saat itu Nabi Ilyas dikejar oleh pasukan Raja Ahab Nah agar Nabi Ilyas selamat dari kejaran pasukan Raja Ahab Maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun Nah setelah Nabi Ilyas pergi dari lingkungan Bani Israel Ternyata kaum Bani Israel mendapatkan Balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau mendapatkan musibah yaitu Allah menurunkan musibah kekeringan pada saat itu kepada kaum Bani Israel Karena kaum Bani Israel atau kaum Balabak sudah duraka kepada Allah Nah disana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati Serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan Setelah musibah terjadi mereka baru tersadar bahwa Seruan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar Nah setelah kaum Balabak sadar Kemudian mereka mencari Nabi Ilyas dan meminta Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar musibah kekeringan itu dihentikan Nah namun ternyata setelah Nabi Ilyas berdoa dan doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah Sehingga pada masa itu kaum Bani Israel tidak lagi mengalami kekeringan Tetapi pada saat itu pula mereka kembali duraka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya kaum Nabi Ilyas AS atau kaum Balabak kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya Yaitu ditimpa gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan Nabi Ilyas dan orang-orang beriman lainnya selamat Sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri tersebut Nah itulah sedikit sejarah singkat tentang Nabi Ilyas Nah berikutnya mari kita pelajari tentang muqsizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ilyas AS Berikut muqsizat yang dimiliki oleh Nabi Ilyas AS Yang pertama Nabi Ilyas mampu mendatangkan kemarau panjang dan hujana Dengan doa Nabi Ilyas yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ilyas AS dapat mendatangkan kemarau panjang yang mengakibatkan negeri kaum Balabak itu kekeringan Serta menurunkan hujan yang sangat deras sehingga kekeringan itu selesai Nah kemudian muqsizat yang kedua Nabi Ilyas AS tetap bisa makan dan minum di tengah kemarau panjang Atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika negeri Bani Israel itu mengalami kekeringan Nabi Ilyas AS tetap bisa makan dan minum sehingga Nabi Ilyas AS bisa bertahan hidup Kemudian muqsizat yang ketiga Nabi Ilyas AS dapat menyembuhkan penyakit Nabi Ilyas AS yang sangat parah Nah pada suatu hari ketika Nabi Ilyas AS dalam masa dikejar oleh pasukan Raja Ahab Nabi Ilyas AS itu bersembunyi di sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah Ilyas AS Nabi Ilyas AS adalah seorang anak 9 tahun yang sedang sakit parah dan terbaring di ranjang Yang tidak bisa berbuat dan beraktifitas apapun Nah ketika itu karena Nabi Ilyas AS merasa iba kepada Ilyas AS kecil Maka Nabi Ilyas AS berdoa kepada Allah untuk mengangkat penyakit Ilyas AS pada saat itu Nah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya Ilyas AS diberikan kesembuhan dan sehat kembali Nah setelah Ilyas AS sembuh Nabi Ilyas AS mengangkat Ilyas AS sebagai anaknya Dan sampai saat dimana Nabi Ilyas AS itu wafat Nabi Ilyas AS digantikan oleh Nabi Ilyas AS atau Nabi Ilyas AS itu menjadi pengganti Nabi Ilyas AS untuk mengajarkan ajaran Allah di daerah Yordan Nah musizat yang keempat Nabi Ilyas AS selamat dari kejaran pasukan Raja Ahab Nah itu tadi karena kuasa Allah Nabi Ilyas AS bersembunyi di dalam gua Bersembunyi di rumah Ilyas AS sehingga beliau selamat dari kejaran Raja Ahab dan pasukannya Kemudian musizat yang berikutnya adalah Nabi Ilyas AS dapat membangkitkan orang yang sudah mati Nah pada saat peristiwa dikejar Raja Ahab juga terjadi peristiwa yang sangat luar biasa Yaitu ketika Nabi Ilyas AS bersembunyi di sebuah rumah janda Nah ternyata disitu ada seorang anak Anak janda itu sedang sakit hingga akhirnya dia bisa meninggal Karena Nabi Ilyas kasian melihat anak tersebut Maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan nyawa anak tersebut Dan ternyata doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah SWT Nah itulah musizat-musizat yang dimiliki oleh Nabi Ilyas AS Nah selanjutnya mari kita pelajari tentang sikap teladan yang dapat kita amalkan Yang dapat kita contoh dari Nabi Ilyas AS Nah Nabi Ilyas adalah seseorang yang senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka Dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan Nah oleh karena itu kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim Hendaknya kita selalu sabar dalam menghadapi masalah Tidak durhaka kepada orang tua dan tidak pernah berhenti mengajak atau berbuat kebaikan Nah Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya Nah kita pun demikian sebagai umat muslim kita harus selalu berdoa Untuk keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan saudara-saudara muslim yang ada di seluruh dunia ini Itulah beberapa sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Ilyas AS Nah hanya itu dengan dapat bu guru sampaikan hari ini Semoga materi yang bu guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami Sikap Nabi Ilyas yang baik dapat kalian teladani dan kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari Nah mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hirobin langalamin Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini Bu guru tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh